Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayroh tentang peristiwa dahsyat menembus langit, perjalanan Rasulullah yaitu Isra wa Mikrad. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Maka kita akan coba mengupas kembali peristiwa yang terjadi di bulan Rajab yang berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Peristiwa besar yang merupakan mu'jizat Nabi SAW, Isra dan juga Mi'raj. Terjadi silang pendapat sebenarnya tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Cuma biasanya, masyarakat di negeri kita ini selalu diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang dikaitkan dengan bulan Rajab. Padahal ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awal, tahun ke-13 Hijriyah. Tahun ke-13, Afwan bukan Hijriyah. Setelah diangkatnya menjadi Nabi. Artinya, sebelum hijrah Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan terjadi di bulan Muharra. Pada tahun sama ke-13 sebelum Hijrah Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan di bulan Ramadhan. Pada tahun 12, setelah diangkatnya menjadi Nabi, artinya satu tahun sebelum Hijrah. Tapi ada juga yang mengatakan bulan Rajab. Tetapi bukan tanggal 28. Tetapi tanggal, ada yang mengatakan tanggal 27 di bulan Rajab, tahun ke-10 dari Kenabian, artinya tiga tahun sebelum Hijrah. Ada juga yang mengatakan, setelah diangkatnya beliau majlis Nabi dan Rasul, lima tahun setelahnya, baru terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahu'alam, terlampau banyak pendapatkan. Ada yang mengatakan bulan Rabi'la Awal. Ada yang mengatakan bulan Muharrem. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Ramadhan. Sehingga kita tidak bisa memastikan, sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kapan. Akan tetapi yang jelas bahawa, peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus memiliki ketulusan iman. Sebab kalau tidak memiliki ketulusan iman, susah untuk dipercaya. Bagaimana mungkin waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya, bisa melakukan perjalanan mahadahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik lagi ke Sidratil Muntahar. Siapa yang akan sanggup melakukannya, kalau bukan karena kuasa Allah. Makanya ketika peristiwa berlaku ini saja di zaman para sahabat, para sahabat sendiri hampir terjadi keraguan. Dan hanya Abu Bakar Siddiq RA yang paling mantap dan mengatakan, kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, aku yang pertama kali membenarkannya. Itu di zaman dulu itu. Makanya karena peristiwa ini satu di antara sekian mucizat Rasul yang sangat besar, sehingga ketulusan iman itu harus ada. Bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi itu diberikan mucizat oleh Allah dalam dua perjalanan. Satu Isra dan yang kedua Mi'raj. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan sedikit kisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Agak detail sedikit dan kita ambil hikmah dan pelajaran daripada Isra dan Mi'raj ini. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi SAW mengalami kesulitan dakwah, meninggal Abu Talib. Setelah itu disusul meninggal dengan Khadijah. Dua orang ini adalah manusia yang paling berjasa dalam pengembangan Islam di permulaan dakwah Nabi. Walaupun Abu Talib sendiri mati kafir. Tapi bagi Nabi SAW, dua manusia ini sangat berharga. Kalau bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua manusia ini, Abu Talib dan Khadijah. Tentu dakwah Nabi SAW akan semakin sulit lagi. Sudah sulit, semakin sulit lagi. Sehingga ketika meninggal keduanya, Nabi SAW akhirnya sampai bertujuan untuk mencari areal dakwah baru. Karena tantangan di Mekah sudah tidak bisa lagi untuk dilanjutkan berdakwah. Maka Nabi SAW memilih ta'if. Sampai di ta'if pula kemudian, Orang-orang ta'if kurang lebih dengan orang Mekah. Bahkan lebih parah. Karena 10 hari Nabi SAW dor-tudur-dakwah di ta'if itu, Tidak ada satupun orang ta'if yang menerima Nabi. Bahkan sepakat dan kompak, Mulai dari anak-anak, Orang dewasa, orang tua, laki-laki, laki dan perempuan, Semua mengusir Nabi dengan cara melempari Rasul dengan batu. Ini kan luar biasa, ikhwan. Itu bisa bayangkan. Orang ketika berdakwah diusir satu kampung, Dilempari batu. Kalau posisi saya langsung riset menjadi da'i itu. Berat sekali gitu ya. Masuk ke kampung, Dilempari satu kampung. Mau yang anak-anak kecil pun ikut-ikut pula kan. Kita bisa bayangkan, Susahnya Rasul berdakwah kala itu. Setelah pulang dari ta'if, Nabi SAW tidak bisa masuk Mekah. Karena kalau dia sampai masuk Mekah, Dia pasti dibunuh. Sehingga Rasul hanya bisa tinggal di perbatasan. Di kebun kurma milik Mugirah itu. Baru setelah itu dia mengutus budaknya Zaid ibn Haritha Untuk mencari orang yang bisa melindungi dia. Maka Zaid berusaha mencari-cari. Tapi semua menolak. Akhirnya Allah SWT takdirkan adalah yang mau melindungi Nabi. Sehingga Nabi SAW bisa masuk kembali ke Mekah. Dari sini Nabi SAW merubah dakwahnya kembali Dari terang-terangan kembali ke Syria. Ke dor to dor lagi. Sudah tidak terang-terangan lagi. Karena musuhnya terlambat kuat. Dari sini Nabi SAW mulai berdakwah sembunyi-sembunyi lagi. Mulailah dia datang ke pembesar-pembesar beberapa kabilah. Kebanyakan menolak. Ada juga yang menerima tapi dengan syarat dunia. Baru setelah kemudian ada orang-orang dari Madinah yang haji ke Mekah. Kemudian Nabi SAW mencoba mengajak dakwah kepada orang-orang Madinah. Di sini terbuka Islam. Baru kemudian orang-orang yang datang dari kota Madinah itu baru mau menerima Islam. Justru orang-orang Mekahnya sendiri di awal dakwah menolak. Kecuali sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Lagi saat Nabi SAW betul-betul ditolak dakwahnya. Bahkan orang-orang Quresh itu sudah mulai mengancam dengan ancaman intimidasi yang luar biasa. Dari sini Allah SWT ingin menenangkan hati Nabi. Mengokohkan hati Nabi supaya jangan goyang dalam berdakwah. Maka dihiburlah oleh Allah. Dengan cara diberikan mu'jizat besar yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'rajini. Itu kenapa kemudian awalnya Isra Mi'rajini dihadiahkan Allah kepada Rasul. Baik. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Terkait dengan peristiwa Isra Mi'rajini. Kita mulai daripada Kisah Nabi SAW ketika Nabi SAW di rumah Umuhan. Memang banyak riwayat ya tentang masa Isra Mi'raj itu. Tetapi pendapat yang paling kuat Wallahu'alam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari rumahnya Umuhan. Ketika Nabi SAW berada di hatim. Hatim itu di sekitar sumur zam-zam. Ada yang matakan di hijar Ismail. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW didatangi dua malaikat. Malaikat ini kemudian membawa Nabi SAW ke hatim. Kedekat sumur zam-zam itu. Kemudian membelah dada Nabi. Kemudian setelah dibelah dadanya diambil jantungnya. Kemudian dicuci di bejana emas dengan air zam-zam. Dan Allah penuhi jantung Rasul dengan hikmah dan iman. Kemudian dimasukkan lagi dan dijahit kembali. Tentu ini kan medisnya malikatnya. Kalau medisnya orang bisa mati. Dan Rasul akan merasakan sakit yang luar biasa. Kalau orang yang mengoperasinya kan. Karena di zaman itu juga peralatan-peralatan medis tidak sejangkai zaman sekarang. Paling tinggi mungkin kalau ngurangi sakit itu suruh minum arak gitu ya. Kalau zaman dulu kan. Dari sini pertanyaannya. Kenapa Nabi SAW dibelah dadanya? Dibersihkan hati dan jantungnya. Walaupun ada khilaf ulama berapa kali sebenarnya Rasul itu dibelah dadanya. Ada yang matakan dua kali. Ada yang matakan tiga kali. Yang mengatakan dua kali. Peristiwanya adalah pertama saat Rasul masih kecil. Di rumah siapa? Halimah Sa'adiyah. Ketika usia Rasul SAW masih anak-anak. Kemudian peristiwa yang kedua. Saat peristiwa Isra Mi'ra jadi dibelah dadanya lagi. Tetapi ada yang berpendapat ketiga. Tiga pendapat ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Tetapi riwayat yang sahih Wallahu'alam. Bahawa Rasul itu hanya dibelah dua kali saja. Pertanyaannya kenapa dibelah dadanya? Dibersihkan jantungnya. Diisi iman dan hikmah. Serta takwa yang luar biasa pada hati Nabi SAW. Karena Nabi SAW akan menghadap Allah secara langsung. Tanpa perantara Jibril. Dari sini ada hikmah besar bagi kita, ikhwan. Bahwa setiap kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah. Saya, anda, siapapun akan berjumpa dengan Allah. Bukan berjumpa dalam arti kata melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ahli surga pasti melihat wajah Allah. Tetapi berjumpa dengan Allah itu dimaukif. Di padang mahsyar. Semua manusia akan diajak bicara oleh Allah. Satu persatu. Dan di situ ada orang yang tidak dipandang Allah. Ada orang yang tidak mau diajak bicara oleh Allah. Ada orang yang tidak mau dibersihkan oleh Allah. Artinya kita akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Sebagaimana Nabi SAW dibersihkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akan berjumpa dengan dia. Harusnya kita juga sama. Kita harus persiapan. Bahwa kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi SAW dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya. Kemudian dimasukkan kembali, diisi dengan iman dan hikmah. Maka Jibril kemudian sudah mempersiapkan satu kendaraan khusus untuk para Nabi. Yang disebut dengan buruk. Buruk ini dia lebih kecil dari kuda. Tetapi lebih besar dibandingkan ke ledai. Jadi senang dia ya. Dia tidak besar kali. Kuda lebih besar. Tetapi tidak kecil kali seperti kuda yang tidak. Dia tengah-tengah. Tetapi buruk ini diberikan kecepatan langkah. Kata Nabi SAW, sekali langkah madal basah. Sejauh mata memandang. Kalau antum naik ke ketinggian. Kemudian mata antum melihat ke jauh sana. Seperti itulah lompatan buruk itu. Sekali lompatan. Saking cepatnya. Dan buruk ini adalah tunggangan para Nabi. Ada yang berkata ketika Ibrahim salatu wassalam hendak membangun Ka'bah bersama Ismail dari Palestina ke Mekah. Maka kendaraan Ibrahim adalah buruk. Artinya buruk itu kendaraan para Nabi. Waktu saya kecil dulu. Di Jawa Barat sana. Kalau masuk ke rumah orang itu biasanya ada kuda bersayap. Kemudian wajahnya wajah perempuan. Cantik lagi. Ditulisi buruk di situ. Ikhwatufiddin. Ini pelecehan ini. Pelecehan kepada buruk. Dan pelecehan kepada Nabi SAW. Dari mana tahu hadis Nabi tidak mensifati buruk itu kepalanya gadis cantik badannya kuda dan bersayap. Tidak ada hadisnya. Tidak ada riwayatnya. Kok muncul gambar? Setelah usut punya usut saya coba menelisiknya, membaca gitu ya dari beberapa referensi di internetnya. Rupanya boleh jadi itu karena hasadnya orang-orang Yahudi kepada Islam. Karena Nabi SAW itu banyak menikah. Dan istrinya ada sebelas. Sehingga mereka hendak mengolok-olok Nabi SAW dengan cara menggambarkan buruk itu pun harus kepalanya wajah perempuan yang cantik. Ini kan pelecehan. Seolah-olah poligaminya Nabi SAW itu hanya sekedar untuk nafsu seks saja. Gak begitu. Tidak. Wallahi. Tujuan poligamin Nabi SAW itu syarat dengan pelajaran dan hikmah. Kan Nabi SAW itu dibimbing wahyu. Bukan manusia biasa kayak kita. Maka tidak benar itu gambaran buruk kayak gitu. Tidak benar itu. Mana ada buruk kayak gitu. Buruk itu kuda. Dia lebih kecil dibandingkan kuda. Lebih besar dibandingkan kaladai. Kalau dia sekali langkah sejauh mata memandang. Itu saja yang ribetnya seperti itu. Sudah kita imani seperti itu. Kenapa pula jadi gambar perempuan pula? Maka ini hal-hal yang bisa Isti masuk kepada bab istihzan amin. Mengolok-olok Nabi. Dan buruk itu sendiri gitu. Masyurul muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah riwayat. Walaupun fihin Allah oleh sebagian ulama. Ketika Nabi SAW hendak menunggang buruk itu. Buruk ini tidak mau ditunggangi. Tidak mau ditunggangi. Karena mungkin bagi dia Nabi itu asing. Kayak antum kan. Naik kuda-kuda tidak pernah ditunggangi kita. Tidak terbiasa dengan kita otomatis kan. Bahasa Melayu ini tidak kurang selesa lah kuda itu ya. Kurang enak gitu kan. Karena orang baru masalahnya. Maka ketika buruk itu bergerak-gerak. Rasulullah mengenai itu. Maka Jibril mengatakan. Ya buruk wallahi. Wahai buruk. Demi Allah kata Jibril. Tidak ada manusia yang lebih mulia. Yang menunggangi dirimu. Kecuali Muhammad SAW. Maka tiba-tiba buruk pun terdiam. Rasul pun kemudian naik di atasnya. Dari sini menunjukkan apa? Setelah buruk itu tahu siapa yang akan menunggangi adalah Nabi SAW. Langsung diam. Ada pelajaran apa? Buruk ini tidak berakal. Dia binatang. Tetapi setelah diberitahu bahwa yang menunggangi dia adalah Rasul. Terkadang ada sebagian manusia. Allah berikan akal kepada mereka. Datang perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi terkadang di antara manusia itu tidak langsung mengatakan. Terkadang banyak mikir. Samikna watafakarna katanya. Ya kami dengar tapi pikir-pikir dulu katanya. Kan ada yang seperti itu. Seperti orang-orang Bani Israel mengatakan. Samikna waasayna. Dengar. Habis itu maksiat. Padahal Allah SWT mengatakan. Kalau kalian berserisih dalam sebuah permasalahan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi. Kalau seandainya buruk yang tidak berakal saja. Diberitahu yang akan menungganginya. Nabi langsung diam. Harusnya kita yang berakal. Yang lebih mengatakan. Dan itu kata kunci seorang beriman apabila Allah dan Rasulnya. Memerintahkan sebuah perkara. Peristiwa Mi'raj ini. Ini kan baru Mi'raj namanya. Eh Isra. Belum Mi'raj. Isra itu perjalanan malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan. Subhanallah. Asra bi'abdihi laylan. Minal Masjidil Haram. Ila Masjidil Aqsa. Ladi barakna fiha. Mahasuci Allah. Yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallah. Allah tidak mengatakan. Mahasuci Allah yang memperjalankan Nabi-Nya. Allah tidak mengatakan. Mahasuci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya. Tapi Allah katakan. Mahasuci Allah. Yang telah memperjalankan hambanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa faidahnya? Kenapa tidak kata Nabi atau Rasul saja ya? Kenapa pakai hamba? Di sini ada faidah besar yang bagus sekali. Nabi ini akan dinaikkan ke langit. Bahkan dinaikkan lebih tinggi dibandingkan langit. Bahkan akan melewati banyak peristiwa di langit. Bahkan akan sampai di ujung langit. Artinya Nabi akan naik ke atas. Kemudian Allah katakan. Kalimat abdin hamba. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa. Setinggi apapun kau wahai Muhammad. Engkau tetaplah hamba. Setinggi apapun anda di dunia. Tetaplah anda ini hamba. Jangan sombong. Kalau Nabi SAW saja detailnya langsung diletakkan. Allah tidak katakan asra bi'abdi bin nabi laylan. Subhanal ladhi asra bi'rasuli laylan. Tapi Allah mengatakan subhanal ladhi asra bi'abdi laylan. Kalimat abdi di sini menunjukkan apa? Adanya kerendahan kita dengan Allah. Setinggi apapun anda tetaplah anda itu hamba Allah. Lalu apa yang disombongkan? Tetap kita ini hamba. Karena banyak di masyarakat ini dari zaman sekarang kan. Kadang-kadang baru anak tentara anaknya. Tentara tidak tentara juga dia. Bapaknya yang tentara. Anaknya tidak kan gitu. Ada sombongnya luar biasa ya. Kamu tahu siapa saya? Bapak saya lu. Bapaknya pula yang disombongkan. Ataupun mungkin pejabat-pejabat tertentu gitu ya. Kadang-kadang lihat cara jalannya saja. Cara jalannya saja itu sudah nampak sombongnya. Karena dia mentang-mentang pejabat masalahnya ya. Kalau ruh anda sudah dicabut diangkat ke langit. Tidak ada anda ini harganya sama sekali. Manusia ini ya dikeluarkan dari lubang keluar najis. Manusia ini dikeluarkan dari lubang keluar najis. Setelah keluar dan besar di dalam tubuhnya ada najis. Setelah Allah wafatkan jadi bangkai tiga hari saja. Sudah bau pusuk dan orang tidak memedekatinya. Lalu apa yang disombongkan? Faham itu ya. Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada faedah besar di sini bahwa peletakan hamba menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun anda tetaplah kita hamba Allah. Faedah yang kedua dari kalimat hamba. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa mimpi. Bukan Rasul mimpi gitu kan. Kemudian dalam mimpi jadi diperjalankan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Siratul Muntah balik lagi. Kalau mimpi mah ngapain? Kalau mimpi bukan mu'jizat lah kan? Namanya orang mimpi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan ini bukan mimpi. Bahwa perjalanan ini bukan perjalanan ruh. Tapi perjalanan ini ruh wal jasad. Ruh dengan jasad. Makanya Allah katakan biadih dengan hambanya. Kalimat hamba itu terangkai antara ruh dan jasad. Jadi ini betul-betul ruh dengan jasad beliau dalam kondisi sadar. Bukan dalam kondisi mimpi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa ruh dengan jasad. Allah katakan subhanal ladhi asra bi'abdihi. Allah sebut hambanya. Supaya jelas bahwa ini mu'jizat. Ruh dengan jasad. Rasul itu melakukan perjalanan itu. Kemudian kalimat laylan. Kenapa malam hari? Kenapa tidak dipilih siang? Kenapa tidak dipilih sore? Kenapa mesti malam? Dari sini menunjukkan bahwa malam itu jauh. Lebih mulia dibandingkan siang hari. Solat tahajud, solat sunnah yang paling baik di tengah malam. Muitir, tahajud. Ya kan? Orang baca Quran paling baik di tengah malam. Termasuk Isra dan Mi'ra juga dilakukan di tengah malam. Tafakurnya kita dengan Allah yang paling baik di tengah malam. Kenapa? Karena malam itu menjauhkan kita dari riah. Orang sedang tidur antum ibadah. Muria sama siapa? Kecuali live kayak gini ya. Solat malam, tahajud, taruh ewek. Empone ya kan? Live lewat IG. Alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud. Tulisi status di situ kan? Kenapa yang tulis status? Tidak perlu tulis status itu. Cukuplah kita dengan Allah saja yang tahu. Makanya kenapa diperjalankan malam? Lah ketika Nabi SAW kemudian berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang melewat. Ada yang mengatakan melewati tempat-tempat bersejarah. Ada yang mengatakan Rasul itu lewat ke bukit Sainah. Di situ tempat turunnya Taurat kepada Musa. Kemudian juga singgah di Batelham. Baitul lahmin tempat. Lahirnya Isa. Besarnya Isa. Dan diutusnya Isa menjadi Nabi dan Rasul. Dan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Baru kemudian Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Mekah saja kan? Dari Mekah langsung ke Sidrotil. Muntaha. Balai lagi ke Mekah. Kenapa harus melakukan perjalanan sejauh itu dari Masjidil Haram ke Aqsa ini? Apa hikmahnya? Satu. Supaya Nabi SAW bisa mendebat musuh-musuhnya. Kalau Nabi SAW dari Mekah langsung ke Sidrotil Muntah balik lagi. Tidak bisa mendebat musuhnya. Maksudnya bagaimana? Ketika selesai perjalanan ini terjadi. Ada orang-orang yang hendak mengolok-olok Nabi. Kalau engkau memang sampai di Masjidil Aqsa katanya. Berapa jumlah pintunya? Berapa jumlah jendelanya katanya? Kalau orang belum pernah ke sana kan tidak tahu kan? Saya ini tidak pernah ke Masjidil Al-Fajri. Ditanya berapa jumlah jendela. Tapi bingung. Jendela dari apa? Dari kayu ke? Dari besi ke? Dari stainless ke? Itu tidak tahu kan? Berapa jumlah ini intunya? Tapi ketika Nabi diisra'kan ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah peristiwa itu ditanya tentang bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Bagi orang-orang yang pernah datang ke sana. Kemudian bertanya kepada Rasul. Jawabannya benar. Pintunya sekian jendelanya, sekian sifatnya seperti ini. Nabi belum pernah ke sana. Menunjukkan apa? Kebenaran perjalanan itu kan? Makanya harus dilewatkan ke sana. Supaya bisa membantah bahwa peristiwa ini benar-adanya. Maksudnya ya bukan bohong-bohong kan? Yang kedua. Bahwa Masjidil Aqsa itu kiblatnya para Nabi. Kiblat seluruh para Nabi itu Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW mengatakan. Kami para Nabi ini. Satu turunan. Bapak kami satu ibunya yang banyak. Sehingga kemudian para Nabi pernah berkumpul di Masjidil Aqsa. Maka Nabi juga sama. Bagian dari para Nabi ikut serta di Masjidil Aqsa. Bahkan Rasul solat. Di belakang arwah para Nabi. Beliau menjadi imam. Makmumnya arwah para Nabi. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Sayyidul Ambiya'i wal-mursalin pemimpinnya para Nabi. Kerana yang sulat di belakang para Nabi. Kemudian juga. Supaya kita jangan pernah lupa dengan Masjidil Aqsa. Bagaimanapun Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa. Kerana Masjid itu pernah disinggahi Rasul dalam peristiwa besar ini. Jangan pernah lupakan Aqsa. Kemudian juga faedahnya. Kerana Masjidil Aqsa itu adalah pintu masuknya Rasul ke langit. Jadi pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Kerana langit itu ada pintunya. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nabi ayat 19. Langit itu ada pintunya. Tidak sembarang orang naik ke langit. Tidak bisa dari bekah langsung ke langit. Harus dari pintunya. Dan pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Begitu keterangan para ulama. Artinya bahwa ketika Nabi SAW sudah sampai di Masjidil Aqsa, selesailah proses yang pertama disebut dengan perjalanan Isra. Isra itu artinya perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut Isra namanya. Sekarang masuk kepada pembahasan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Bagaimana peristiwanya? Pak Asyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa jaslah Nabi SAW salat di belakangnya para Nabi. Kemudian Nabi SAW diangkat oleh Allah SWT ke langit bukan menggunakan buruk. Ingat, buruk itu kendaraan bumi. Dia cuma sampai ke Masjidil Aqsa. Ditambatkan di Masjidil Aqsa yang katanya tempat tambatan buruk itu sekarang menjadi tembok ratapan bagi orang-orang Yahudi. Baru kemudian Rasul dengan kuasa Allah SWT naikkan ke langit. Bagaimana caranya Wallahu'alam? Itu kuasa Allah. Yang jelas Jibril menemani Nabi SAW sampai ke langit. Ketika sampai ke langit pertama, maka Jibril, Jibril itu Syedul Malaika. Ingatnya, pemimpinnya Malaikat. Semua Malaikat tunduk kepada Jibril. Kerana dia pemimpinnya. Tetapi walaupun demikian, Jibril ketika masuk ke pintu langit, tetap minta izin kepada sekuriti langit itu. Dan minta izin. Subhanallah. Malaikat itu beda dengan manusia. Mereka hanya melakukan yang diperintahkan Allah. Sehingga tidak sembarang orang keluar masuk langit itu. Makanya penjaga langit mengatakan, Man, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Dalam hadis begitu, saya Jibril. Subhanallah. Jibril ini pemimpin Malaikat. Dia tidak mengatakan, saya pimpinanmu. Saya pimpinanmu tidak. Dia mengatakan, saya Jibril. Tawaduknya Jibril. Ini yang naik, ini dua pemimpin. Satu pemimpin Malaikat. Satu pemimpin manusia dan jinn. Rasul itu sayyidul awalina wal akhirin. Sayyidul ambiai wal mursalin. Pemimpinnya orang awal dan orang akhir. Dari kalangan manusia dan jinn. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Berjalan dengan pemimpin para malaikat. Ini dua pemimpin yang naik. Tetapi sekuriti langit ini tetap tanya siapa itu. Jibril. Siapa yang bersama dengan Jibril? Muhammad. Apakah Allah sudah perintahkan Muhammad boleh naik katanya? Awakadu'u hiya ilaih. Apakah dia sudah diperintahkan boleh naik? Subhanallah. Detailnya seperti itu. Padahal Jibril kan pemimpin para malaikat. Masa tidak yakin dengan Jibril? Kenapa harus ditanya detail kayak gitu kan? Apakah sudah diperintahkan orang ini naik ke langit katanya kan? Masya Allah. Kalau sekarang ini ada dua pemimpin. Di istana presiden sekuriti. Kira-kira kalau dikitirin saya sekuriti apakah dipecat besok? Dipecat lah gitu. Tidak sopan. Tidak begitu ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Naiklah Jibril ke langit pertama. Dari sini ada faedah besar, ikhwan. Ketika Antum berbicara tentang Nail Amserang. Kalau kita sebut nama Nail Amserang berarti cerita orang naik ke bulan. Iya kan? Pertanyaannya. Bulan itu di mana? Apakah bulan itu di atas langit? Ataukah bulan itu di bawah langit? Kalau bulan itu di atas langit, Jibril saja mau naik ke langit. Ada pintunya. Ada sekuriti malaikatnya. Tidak sembarang orang naik ke langit. Pertanyaannya, apakah Nail Amserang ketika ke bulan sama dengan Jibril? Paham kan? Siapa kamu? Nail Amserang. Bagaimana? Ke bulan. Sande kalau saya gitu. Apa seperti itu nanti ya kan? Karena Jibril saja mau naik ke lagi susah nih. Padahal dia pemimpin malaikat kan gitu. Ditanya dulu. Siapa kamu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa dia boleh? Sudah di perintah boleh naik? Boleh katanya. Seandainya bulan itu di atas langit, tentu Nail Amserang juga akan ditanya seperti itu kan? Siapa kamu? Nail Amserang. Mau ke mana kamu? Ke bulan. Sudah di perintah ke naik? Itu ya tanyaan yang harus sama kan? Berarti mungkin nggak Nail Amserang dibukakan pintu langit? Nggak mungkin. Pas Nail Amserang dibukakan pintu langit? Dia kafir. Kan gitu kan? Berarti kalau posisi bulan di atas langit, nggak ada orang cerita naik ke bulan. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, karena ingat langit itu bangunan loh ya. Bukan awan asap gitu, bukan bangunan dia. Jadi kalau empa banyak tembus ke langit, nabrak lah kan gitu orang. Kalau kapal ini mau ke langit, nabrak lah. Bangunan, langit itu bangunan. Kayak kita cor-coran kayak gini kan bangunan nih. Makanya ada pintunya. Semarang kalau naik ke langit itu. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, seandainya posisi bulan di bawah langit, mungkin Nail Amserang bisa sampai ke bulan. Jadi pertanyaannya itu apakah bulan di atas langit atau bulan di bawah langit gitu saja ya. Kalau bulan di atas langit, mustahil Nail Amserang naik ke langit. Sebab dia harus masuk ke sekuriti malaikat dulu. Tapi kalau di bawah langit, boleh. Logikanya seperti itu. Bisa dia naik ke bulan. Walaupun dalam hal ini, sebagian ulama khilaf, Alimam Asyikiti, dalam kitabnya Adwai El-Bayad, menolak. Tidak mungkin orang sampai ke bulan. Tidak mungkin. Kemudian berdalil dengan Surah Al-Rahman. Ya maksyaral jinni wal insi inista toktum antang fudu ila samai wal ar latang fudu na illa bi-sultan. Ya maksyaral jinni wal insi wahai manusia dan jinni. Inista toktum antang fudu ila samawat. Kalau kalian ingin naik ke langit, naik naik. Bang fudu naik naik. Latang fudu. Kalian tidak bisa. Illa bi-sultan kejuali karena kuasa Allah seperti Rasul. Kuasa Allah kan? Diangkat ke sidratil muntah. Walaupun tidak sedikit juga ulama yang memungkinkan orang sampai ke bulan dengan catatan bulan di bawah langit. Maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW di langit pertama dijumpa dengan siapa? Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Selamat datang anakku yang baik dan Nabi ku yang baik. Subhanallah. Seorang ayat tentu senang melihat anaknya yang baik. Ini pelajaran. Bagi kita kalau antum punya anak-anak dan anak-anak antum-antum didik sehingga menjadi anak-anak yang salih dan saliha. Maka orang tua akan bahagia. Pasti bahagia. Tapi kalau seandainya kita punya anak maka luar biasa. Rungsap kayaknya. Banyak orang-orang tua sampai ngutuk anaknya. Nah kalau kau tahu kayak gini bagus tidak aku lahirkan kau katanya. Ada yang orang tua kayak gitu. Kau udah tahu kau kayak gini ngapain kulahirkan kamu katanya. Tapi kalau anak itu baik lihat Nabi Adam melihat Nabi SAW dia memberikan selamat. merhaban biibnin salih wa nabiyin salih. Duhai anakku yang salih dan nabiku yang salih. kemudian Rasul menatap Nabi Adam. Kadang-kadang Adam menoleh ke kanan seperti ini tersenyum. Kemudian menoleh ke kiri seperti ini menangis. pemandangan ini oleh Nabi SAW ditanyakan kepada Jibril kenapa Nabi Adam itu kalau dia nengok ke kanan dia tertawa kalau nengok ke kiri dia menangis ada apa dengan dia katanya? Maka malikat Jibril mengatakan sesungguhnya ketika dia menengok ke kanan dia sedang melihat arwah keturunan-keturunan yang masuk sorga. Dia pun senang. Apabila dia melirik ke kiri dia melihat arwah-arwah dari keturunan yang masuk neraka. Dia pun menangis. Karena kita tahu bahwa arwah itu lebih dulu diciptakan dibandingkan jasad. Kecuali Adam. Kalau Adam jasad dulu baru ruh. Tapi anak turunannya ruh dulu baru jasad. Karena ketika Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diusap bundaknya oleh Allah. Diusap sebelah sininya keluar semua ruh itu. dari punggungnya ada. Ruh anak turunannya. Sejak zaman Adam diciptakan sampai yang terakhir mati keluar semua itu. Ruhnya itu. Kemudian diletakkan di alam arwah. Dibuatlah perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala alastubi rabbikum. Bukankah aku rob kalian? Maka semua orang mengatakan kau lubalaiyah kau rob kalian. Antum tidak ingat saja. Antum pernah di alam itu. Jadi pertanyaan selanjutnya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjumpakan dengan Adam. Adam itu Abu'l-Bashar Bapak manusia malaikat sujud kepadanya hikmahnya kata ulama supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu sebagaimana Adam pernah diusir dari sorga kemudian hijrah ke bumi maka itu pun akan dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia diusir dari Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Itu hikmahnya. Kenapa diberjumpa dengan Nabi Adam? Sehingga ada ketenangan bagi Nabi kan? Bu'akan berlaku hijrah di sini sebagaimana Adam hijrah bahkan para Nabi sebelumnya sudah terjadi hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestine Lut juga hijrah. Nabi Musa dari Mesir ke Palestine juga hijrah. Hampir semua para Nabi mengalami hijrah. Tetapi akhtarul hijrah sebahaya-bahaya hijrah adalah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua naiklah Rasul ke langit kedua. Sama juga jarak langit pertama ke kedua itu bukan jarak yang tempuh yang mudah tidak. Jauh jaraknya 500 tahun berjalanan dari langit pertama ke kedua itu 500 tahun perjalanan dalam riwayat Abdullah bin Masud itu. Jadi tinggi sekali langit pertama ke kedua sama dengan tingginya bumi dengan langit yang kita lihat. Kemudian setelah mengucapkan salam meminta dibukakan pintu naik ke langit kedua berjumpa dengan berjumpa dengan Isa dan juga saudaranya Yahya Iban Zakaria kemudian keduanya memberikan ucapan selamat marhaban biakhir salih wanabiyin salih selamat datang saudaraku yang salih di sini tidak mengatakan anakku yang salih saudaraku yang salih dan nabi salam salam berjumpa dengan Isa dan juga Yahya Nabi Isab di Maryam belum meninggal sehingga Nabi salam berjumpa dengan Isa itu dan jasad karena Isa belum mati belum meninggal jadi masih dengan jasad di langit kedua itu karena Allah mengatakan waram apa namanya bal rafa allahu ila sama ketika orang-orang Yahudi mengklaim kami membunuh isab mariam kami sudah membunuh isab mariam maka Allah bantah yahudi tidak membunuhnya yahudi tidak menyalibnya bahkan Isa diserupakan dan Isa diangkat ke laman bantahan quran Isa masih hidup dan rasul berjumpa kemudian berjumpa dengan Yahya apa hikmah perjumpaan kenapa mesti berjumpa dengan Isa dan Yahya kenapa tidak nabi-nabi yang lain kan banyak 25 nabi nabi sulayman di situ nabi daud nabi soleh nabi hud kenapa diperjumpa dengan Isa dan Yahya disini ada hikmah pelajaran sebagaimana Yahya dibunuh oleh orang Yahudi dengan cara sadis dipenggal lehernya kemudian lehernya nabi Allah Yahya digunakan untuk mahar wanita pelacur jadi Yahya itu dipenggal lehernya betul-betul dipenggal diambil kepalanya jasadnya dikirim ke bapaknya subhanallah bayangkan jadi dari leher kebawah jasadnya dikirim kepada nabi zakaria ayah kepalanya dibawa ke istana dijadikan mahar wanita pelacur oleh siapa Yahudi kemudian Isa di mariam dikepung rumahnya sehingga kemudian kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu Isa pun mungkin dibunuh juga karena sudah dikepung tentara rumahnya kemudian Isa mengatakan kepada murid siapa diantara kalian yang mau serupakan wajahnya dengan kuku jadikan kalian tempat temanku di sorga tidak ada yang mau karena tahu mau dibunuh tetapi ada muridnya yang muda siap menggantikan posisi Isa baru kemudian Isa diangkat ke langit ibrah nya apa sebagaimana Isa dan Yahya itu di rongrong orang-orang Yahudi maka Rasul pun sama akan menghadapi rongrongan dari orang-orang Yahudi dan menjadi kenyataan ketika Nabi Sussalam di Madinah dihadapkan dengan tiga Yahudi besar ada ada bani nadir hendak membunuh Nabi dengan cara mengambil batu besar naik ke atap kemudian akan ditimpakkan di kepala nadir karena ketika itu Nabi hendak bermusyawarah dengan bani nadir maka pembesar pembesar bayi nadir mengatakan oh ya nanti kalau Muhammad sudah datang sudah bermusyawarah di sebuah ruangan satu orang naik ke atap bawa batu lempar kepalanya katanya tapi Rasul datang Jibril jangan berangkat mereka sudah merencanakan pembunuhan Rasul tidak jadi ketika Nabi pulang dari Khaybar menang dalam perang Khaybar kemudian pura-pura menjamu Rasul dan para sahabat daging yang diberikan kepada Rasul dikasih racun dan Nabi sempat memakan racun itu sebab itulah Rasul meninggal di racun walaupun jarak pengaruhnya lama dari Perang Khaybar sampai ke sebelah Sijriah tapi Rasul baru merasakan rasa racun itu ketika sudah dekat dekat ajalnya Allah hendak memilihkan kematian Rasul mati syahid meninggal dengan cara seperti itu tapi lihat keganasan orang Yahudi kemudian orang-orang Yahudi datang kepada Labid bin Asam seorang penyihir Rasul Rasul disihir Labid bin Asam siapa yang membayar Labid bin Asam untuk menyihir Rasul Yahudi memang Yahudi itu kurang mengajar membunuh para Nabinya termasuk Nabi berkali-kali upaya pembunuhan terjadi makanya kemudian Rasul dipertemukan dengan Isa dengan Yahya jangan heran sebagaimana mereka dirong-rong orang-orang Yahudi kau pun akan dirong-rong orang-orang Yahudi hati-hati dengan Yahudi itu maksudnya baru Nabi S.A.W. naik ke langit berapa? ketiga berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf dan Yusuf itu dikatakan memiliki separuh dari ketampanan Adam berarti Adam itu tampan ya kan? kalau Nabi Yusuf saja separuh ketampanan Adam wanita-wanita itu ngiris-ngiris jari sambil pegang buah mereka sampai mengiris-ngiris begini tidak terasa darahnya nyucur gitu ya saking ganteng berarti Adam itu ganteng sekali kenapa kemudian Darwin bilang kita pula keturunan kera pula ada mana ada ganteng kera itu dioperasi plastik akan ganteng masyurah muslimin yang dimuliakan Allah azawajal jadi Adam itu ganteng sekali makanya Yusuf diberikan separuh ketampanan Adam lalu apa hikmahnya kenapa harus diperjumpakan dengan Nabi Yusuf hikmahnya Nabi Yusuf ini ketika usia 10 tahun dicelakakan oleh siapa saudara-saudaranya kan saudara-saudaranya datang kepada ayahnya kami kan jarang main dengan Yusuf ya tolonglah sekali-kali mainlah dengan kita izinkan masa di rumah terus gitu kan kata ayahnya saya takut Yusuf dibakan serigala kami ini orang-orang kuat masa kami tidak bisa mengalahkan serigala katanya akhirnya terus minta-minta dilepas juga Yusuf apa yang terjadi terjadilah makar saudara-saudar Nabi Yusuf mereka pun berbuat jahat akhirnya memasukkan Yusuf ke sungguh padahal mereka itu tiga perencanaannya dibunuh dilempar ke tengah-tengah hutan atau dimasukkan ke sungguh lihat jahatnya mereka lah sebagaimana Nabi Yusuf dirongrong oleh keluarganya maka engkau pun wahai Muhammad dakwahmu akan dirongrong keluarga siapa yang merongrong pertama dakwah Rasul Abu Lahab Abu Lahab yang pertama merongrong dakwah Nabi belum ada orang musuh Nabi Abu Lahab pertama musuh Nabi makanya Allah kutub sampai kiamat bayangkan surah Tabbat Sidi tidak diselipkan di surah Al-Baqarah tidak diselipkan di surah Al-Imrah tidak diselipkan di surah Al-An'am kenapa kalau seandainya Tabbat Sidi diselipkan di tengah-tengah Al-Baqarah tidak ada tidak ada baca sedikit yang baca baca Al-Baqarah mana imam imam baca balik 5 ayat awal saja Al-Baqarah habis tidak mungkin surah Al-Baqarah kecuali Ramadan tetap yang banyak hafal yang hafid tetapi Allah sendirikan abad tidak diletakkan di tengah-tengah surat panjang disendirikan jadi surat pendek sehingga mudah dihafal dan semua orang mudah baca dan imam rata-rata membacanya bayangkan supaya peristiwa ini jangan dilupakan hampir setiap hari kutukan kepada Abu Lahab dibaca kaum muslimin dari ujung timur barat utara dan selatan kenapa karena dia orang yang pertama musim nadi dikutuk sampai kiamat ayat akan dibaca terus sampai kiamat makanya hikmahnya Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf baru kemudian Nabi Sallam naik lagi berjumpa dengan siapa Nabi Idris di langit keempat dan Idris ini Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang yang didakwahi dia orang yang pertama kalimat menulis menjahit menjinakkan kuda sehingga bisa untuk jihad diangkat Allah subhanahu wa ta'ala keempat dan ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan war rafa na hu makanan aliyah kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi maksudnya keempat ada yang mengatakan israeliyah ketika Idris tahu bahwa pahala dia setiap harinya akan digandakan oleh Allah sejumlah umat yang didakwah inya sehingga dia tidak mau cepat mati kalau bisa panjang lah usianya jadi ada berdiskusi dengan jibril wajib ril bisa enggak Allah panjang kan usia kata jibril itu wawenang hak malakul maut tugasku bukan nyawa kalau engkau ingin dipanjang kan diskusinya bukan dengan saya dengan malakul maut katanya kan kata Idris kalau gitu dimana saya bisa berjumpa dengan dia biar bisa tawar manawar soal usia kata jibril kalau kau mau aku angkat kau ke langit akhirnya jibril mengangkat Idris ke langit ini kisah israel lihat kemudian sampai di langit keempat rupanya malakul maut sudah nunggu di situ jibril kaget belum dipanggil dia kan pemimpin malaikat dia bisa manggil mana saja namanya pemimpin kan itu belum dipanggil sudah ada di situ kata jibril saya belum memanggil dirimu kenapa aku ada di sini kata malakul maut aku pun heran barusan aku mendapatkan tugas dari Allah disuruh mencabut manusia di langit keempat mana mana ada manusia keempat katanya rupanya siapa idris yang baru diangkat jibril subhanallah kalau sudah datang ajalnya tidak bisa maju tidak bisa motor pas waktunya satu sisi idris ingin berdialog mint tambah usianya sisi lain pula Allah menugaskan malakul mat mencabut nyawanya kontras lagi ini kisah israelian karena dari kisah ini ada yang katakan bahwa satu-satunya nabi yang meninggal di langit idris ada yang katakan tidak idris meninggal di bumi tidak di langit khilaf ulama masyarakat intinya bahwa kenapa nabi berjumpa dengan idris idris ini diangkat diangkat oleh Allah derajatnya makanya Allah mengatakan kami angkat idris ke tempat yang paling tinggi maka engkau juga wahai muhammad akan diangkat derajatnya Allah akan angkat penyebutan wahai muhammad sebagaimana idris diangkat derajatnya kau pun akan diangkat namamu akan disanjung namamu akan disebut sebut namamu akan dimuliakan namamu tidak akan hilang dimakan zaman bahkan nama terbanyak di dunia adalah nama ahmad dan muhammad coba sebutkan nama yang paling baik di dunia siapa ahmad dengan muhammad paling banyak di dunia itu yang paling banyak disebut kalimat muhammad dalam azan ashadu anna muhammad rasulullah dalam qamat ashadu anna muhammad rasulullah dalam ketika solawat dia disebut nama muhammad disebut sebut makanya banyak orang-orang kafir mu'allab namanya michael masuk islam muhammad michael apalagi namanya akan disebut dinaikan oleh allah subhanahu wa ta'ala tapi tentu idris hanya sampai di langit keempat rasul kesin rotil montaha lebih tinggi lagi daripada idris makanya diperjumpakan dengan idris untuk menenangkan hati rasul gak apa-apa kau sekarang diejek diolok dihinakan direndahkan diintimidasi tenang nanti kau akan diangkat seolah seperti itu kemudian dari keempat naik ke langit ke lima berjumpa dengan siapa nabi harun harun ini jadi nabi karena syafaat nabi musa dia bukan nabi dia saudaranya nabi musa cuma harun ini fasih lidahnya musa ini pelat lidahnya harun diorator musa ini susah ngomong kata musa ya rab jadikanlah saudaraku di nabi aku tidak bisa dakwah sendirian kepada fir'on dia lebih fasih lisanya dibandingkan aku kata musa dan Allah kabulkan harun diangkat jenawi karena syafaat nabi musa jadilah dia nagar cuma bedanya kalau nabi harun dicintai bani israel kenapa dia dari kecil di tengah bani israel kemudian hidup bersama bani israel diangkat jadi nabi tidak lepas bani israel ketika dibawa nabi musa bersama bani israel meninggal di arduti di tengah bani israel senang dengan harun tapi musa kecil di rumah fir'on kecil di rumah fir'on dia tidak tidak di tengah bani israel kecil kecil bani fir'on sudah dewasa buat kasus bunuh orang pergi ke tanah arap ke madian dapat istri orang arap kemudian pulang pula baru setelah jadi nabi bersama israel sehingga kedekatan musa kepada bani israel tidak lebih dekat dibandingkan harun kepada bani israel dari situlah bani israel lebih senang harun dibandingkan musa bani israel lebih suka dengan harun dibandingkan musa musa lembut harun itu lembut sekali ingat ketika kasus bani israel menyembah patung anak sapi kemudian musa datang ditarik janggutnya harun ditarik rambutnya musa kenapa kau sesatkan bani israel kata harun aku sudah berusaha meminta agar mereka jangan menyembah patung anak sapi itu akan tapi bisa apa apa daya mereka membunuh kuya kubihahkan lah beda aku dengan kamu beda kelas kau takut bani israel aku tidak takut katanya kan jadi harun temut sekali gitu ya jadi orang orang suka dibandingkan dengan musa lah rasul sallallahu alihi wassalam diajarkan ketika berjumpa dengan harun jadilah kau seperti harun dalam berda'wah lembutlah dengan umat mu min haulik ya muhammad kalau kau keras kepada umat mu ketika berda'wah hilang semua itu mereka lari tidak mungkin mereka merima dakwah makanya Allah mengatakan maka narif kufi syain il zana tidaklah sebuah kelembutan digunakan untuk apapun kecuali pasti menghiasinya tidaklah kekasaran digunakan dalam apapun kecuali mengotorinya jadi rasul diajarkan agar lembut dari sitelah rasul salallahu selambut manusia dalam berda'wah kemudian setelah berjumpa dengan harun rasul naik ke langit ke enam berjumpa dengan siapa musa kalimullah nabi musa ketika berjumpa dengan rasul menangis dia menangis kemudian dia mengatakan serai mengisyaratkan kepada nabi salallahu alihi wassalam bagaimana mungkin anak semuda ini kata nabi disaratkan kepada rasul bagaimana mungkin anak semuda ini yang diutus di akhir zaman tetapi umatnya lebih banyak masuk sorga dibanding umatku katanya ini bukan hasan cuma nabi musa memuji rasul bagaimana bisa anak muda ini diutus di akhir zaman usianya pendek tapi umatnya paling banyak dibanding umatku yang masuk sorga jauh lebih banyak dibanding umatku masuk sorga katanya sedih nabi musa iri dengan rasul harusnya seperti itu antum kalau melihat dunia lihat kebawah kalau lihat agama lihat keatas maksudnya apa lihat dunia jangan kebawah jangan keatas pegel ya kenapa tetangga sebelah itu enak kalilah usahanya kemarin beli mobil sekarang nambah lagi beli eh dari tingkat pula apa kerjanya orang itu punya tuyul kali kadang kadang aneh antum kalau si nengok orang pegel nengok terus pegel coba nengok kebawah bersyukur antum alhamdulillah saya walaupun ngontrak ngontrak tapi tak kayak orang itulah tidur di bawah jembatan bersyukur ada syukurnya gitu kalau lihat kebawah itu kalau dunia kalau agama jangan nengok kebawah alhamdulillah saya masih hafal fatihah waduhah si anu belum hafal lebih itu kapan kalau gitu caranya harus menengok kebawah keatas kalau agama kan harus saya tidak bisa hafal saya harus apa juga itu maksudnya kalau agama keatas dunia kebawah supaya bersyukur dari sini nabi s.a.s. mengatakan jangan melihat kepada orang yang di atas sekalian tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kalian supaya kalian lebih bisa bersyukur akan nikmat yang Allah nugerahkan kepada kalian ini faedah dari perkataan Nabi Musa ini karena Nabi s.a.s. ketika bicara tentang ya'jus dan maj'us kata Adam Allah memanggil Adam keluarkan dari umatmu dari penduduk neraka dari 1999 yang 999 masukkan ke neraka satu masukkan ke sorka kok bisa ya yang 999 itu ya'jus dan maj'us dan satu dari kalian kemudian Nabi s.a.s. meminta ya'rob bisakah kau masukkan umatku seperempat ke dalam sorga kata Allah ya'oh senang sahabat itu mendengar luar biasa udah rasul merinta lagi bisakah syatru umati separuh umat masuk sorga bisa dari situlah maka umat Muhammad itu separuh dari umat Muhammad masuk sorga 2 3 makanya Musa mengatakan kok bisa anak muda ini udah lahir paling belakang diutus paling belakang kok umatnya paling banyak masus sorga dibandingkan diriku kan begitu tapi apa faedahnya coba kenapa Nabi s.a.s. harus diperjumpahkan dengan Nabi Musa Musa itu Nabi yang paling sayang dengan kita makanya kalau antum baca paling banyak kisah Musa dicantumkan dalam Quran termasuk umatnya Bani Israel lebih banyak diceritakan dalam Al-Quran padahal umat-umat terdahulu banyak ada kaum ad kaum samud kaum madian kaum sodom tapi Bani Israel yang paling diceritakan karena Nabi yang paling sayang dengan Rasul dan umatnya itu adalah Nabi Musa coba bayangkan kalau Nabi Musa tidak ngomong sama Rasul apa yang Allah perintahkan kepadamu kata Rasul 50 waktu sorat apa kata Musa aku sudah coba ibadah seberat itu kepada Bani Israel tidak sanggup mereka sebaiknya kau naik lagi ke atas coba minta keringanan yang meminta keringanan Rasul siapa yang nyuruh Nabi Musa kan jadi Musa sayang dengan kita seandainya Nabi Musa tidak ngomong seperti itu kepada Rasul Allah kemudian Rasul langsung turun ke bumi kemudian kita diwajibkan surat 50 waktu jangan lagi cerita 50 waktu 5 waktu saja alasannya satu gudang maghrib capek males jamal kadang-kadang tinggal maghrib waktu isya ada ngantung tidur nanti subuh sibuk persiapan kerja apa lagi alasan orang sholat itu ini baru lima waktu gimana lima puluh waktu berapa banyak lagi alasan antun dua alasannya segudang lagi bergudang alasannya lima waktu macam macam alasannya coba sayang Nabi Musa umat tidak sanggup minta lagi keringan syukur dengan Nabi Musa karena dia minta keringan 5555 dari 50 45 43 53 25 25 10 sampai terakhir lima gan semoga bayangkan semua ini upaya Nabi Musa karena Rasul itu Nabi yang paling malu Rasul itu malu sekali dia kalau di perintah itu tidak mungkin tidak dilaksanakan dan tidak mau tawar tawaran itu malunya Rasulullah itu Rasul manusia yang maling malu akhlak yang luar biasa sehingga apapun diperintahkan Allah melaksanakan itu modelnya kan tapi Musa merayu jangan aku pernah melakukan ini kepada Bani Israel Bani Israel badannya kuat kuat umat lemah lemah Bani Israel gede umat kecil kecil aku sudah coba yang seperti itu jangan kuat apalagi langit kita lagi keringan dan luar biasa lalu kenapa kemudian Nabi sallallahu alihi wasallam berjumpa dengan apa hikmah Nabi Musa ini orang yang paling sabar ketika berdakwah di tengah Bani Israel macam macam ujian makanya Rasul mengatakan lakod udhiyah aku musa kathira fasa barah sungguh saudaraku Nabi Musa itu banyak kalilah ujian di tengah Bani Israel itu tapi dia Nabi yang sabar luar biasa macam fitnah Bani Israel diturunkan mujizat beriman nanti kufur lagi minta mujizat diturunkan lagi kufur lagi turun kemudian begitu asy begitu saja Bani Israel sampai terakhir mereka memfitnah Nabi Musa gara 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 gak bisa gak mandi sama mereka jangan -jangan Musa ini mungkin bahasa kita ada kurapnya mungkin itu di badannya itu masa mandi saja sendiri atau jangan-jangan Musa itu tidak ada ototnya jangan-jangan kayak perempuan badannya katanya kok gak mau mandi sama kita jaman dulu kan mandi rame rame jankan jaman Nabi Musa jaman kita kecil kecil di kampung saja di sungai mandi bareng bareng yemplung kan Nabi Musa itu pemalu sampai bayangkan kehormatannya dicelak sama Bani Israel tidak dihormati tapi Allah membantu Nabi ketika Nabi Musa mandi bajunya ditaruh di batu batunya jalan jalan rupanya batu itu lewat kepada Bani Israel yang sedang mandi Nabi Musa mencari batu itu dia terlancang tebelalak semua Bani Israel dengan keindahan tubuh Nabi Musa itu rupanya apa yang dituduk anda benar dia orang yang paling indah yang paling kekal sampai harus dibuktikan seperti itu sampai ketika Harun meninggal yang dituduh membunuh Nabi Musa bayangkan Harun meninggal katanya dibunuh Nabi Musa sampai mereka minta jasad lihat jasad tampakan jasad Harun kalau dia tidak dibunuh Musa akhirnya malaikat Jibril bawa jasad tidak ada tanda tanda pemukulan berarti tidak tidak dibunuh sampai seperti itu artinya bahwa Nabi diperjumpakan dengan Nabi Musa itu supaya Rasul lebih sabar lagi dalam berdakwah itu makanya Allah mengatakan watawa sabbil hakki watawa sabbil sabar ketika dakwah itu karena orang yang kita hadapi itu macam macam otaknya ada lembut ada keras ada batu ada kelempung itu macam macam orang kemudian yang terakhir Rasul berjumpa dengan Ibrahim Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur itu Kaabah Malaikat Al-Jazah Minjinsil Amal sebagaimana Ibrahim membangun Kaabah di bumi maka dia disandarkan di Kaabah yang ada di lalit Kaabah para Malaikat Baitul Ma'mur kata ulama Kaabah Malaikat dengan Kaabah bumi itu sejajar kalau ini roboh maka kena dengan Kaabah di bawah jadi sejajar kata ulama Kaabah Malaikat dengan Kaabah di bumi itu satu jajar jatuh saja kena makanya ada penelitian kan Kaabah ini banyak keanehan keanehan di teliti dunia sejajar dengan Kaabah Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk sholat disitu kemudian keluar tidak pernah kembali nanti besoknya datang malaikat baru dengan jumlah yang sama 70.000 kemudian besoknya keluar tidak pernah kembali setiap hari seperti itu anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat banyak ketika nabi saja menceritakan tentang jahannam didatangkan itu jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang satu tali kekang di 70.000 malaikat banyak malaikat bahkan rasul mengatakan di langit itu tidak kurang dari empat jari empat jari ada malaikat empat jari ada malaikat empat jari ada malaikat berapa jumlahnya malaikat makanya kalau seandainya manusia kufur satu dunia tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit Allah punya malaikat kalau seandainya manusia beriman satu dunia tidak menambah kekuasaan Allah punya malaikat apalah manusia ini dihadapan Allah ya kan ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah lalu kenapa berjumpa dengan nabi ingat ibrahim itu wajahnya paling mirip dengan wajah nabi wajah ibrahim itu nabi dan nabi ibrahim ini salah satu ujiannya ada disuruh untuk puteranya ismail artinya berkorban keluarga dan rasul pun akan mengalami korban keluarga qasim meninggal di waktu kecil abdullah meninggal di waktu kecil kemudian ibrahim meninggal di waktu kecil zainab meninggal walaupun sudah dewasa dan sudah menikah tapi meninggal sebelum rasul meninggal rasul menyaksikan meninggal anaknya rukoyah rasul menyaksikan meninggal anaknya kemudian umu kultum rasul menyaksikan bagaimana umu kultum meninggal kecuali fatima fatima itu meninggal sebelum atau setelah rasul meninggal baru enam bulan setelah fatima meninggal kemudian faedah yang kedua berjumpa dengan ibrahim sebagaimana ibrahim yang membangun ka'bah maka nabi sallallahu alai wassalam pun akan senantiasa memuliakan ka'bah dan juga umatnya sampai hari ini karena yang membangunnya adalah abul ambiyah kemudian setelah itu nabi sallallahu naik ke sidrotil muntah sendiri jibril tidak bisa mengantar rasul sampai ke sana apa sih sidrotil muntah sedikit saya cerita secara ringkas ya mohon sabar jadi sidrotil muntah dijelaskan sifat-sifatnya saja saya baca ya biar cepat yang pertama sidrotil muntah itu sebutkan dalam beberapa riwayat sumiat sidrotil muntah dinamakan sidrotil muntah karena tempat pohon itu merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dinamakan sidrotil muntah karena tempat pohon itu merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang Allah turunkan pangkalnya di sidrotil muntah baik wahyu atau yang lainnya bisa juga dimaknai karena sidrotil muntah merupakan puncak yang diketahui makhluk lebih dari itu makhluk tidak tahu karena pohon itu berada di atas langit dan bumi sehingga sidrotil muntah merupakan puncak ketinggian di mana terhenti semua ilmu makhluk di situ di atas sudah ilmu Allah tidak ada yang tahu ya bahkan dikatakan ibn Abbas dinamakan sidrotil muntah pohon puncak karena bentuk bentuknya pohon layaknya pohon bidara ma'ru pohon bidara tetapi tentu sama nama beda rupa kita lihat pohon bidara itu hanya nama saja tapi bentuknya seperti apa ya ya Allah wahlah kemudian ini pohon ini sangat besar hingga ketika penunggang kuda dia berjalan 100 tahun naungan tidak tidak akan hilang cek kudanya cuma anda bisa bayangkan antum berada di dalam pohon mangga datang matahari kan ada naungan atau mengeser sedikit saja matahari kan kalau antum pacun dengan 100 tahun dengan kuda balap jangan berhenti sampai di mana 100 tahun tidak berhenti seperti itulah naungan pohon sidra itu besar kemudian juga sidratul muntah memiliki daun dan buah daun sidratul muntah seperti telinga telinga gajah dan buahnya seperti kendih yang sangat besar terdapat laron laron dari emas untuk tahu laron ya laron sawah tetapi ini emas laron dari sawah laron emas itu berterbangan di pohon itu diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah dan pohon sidratul muntah sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya dan letaknya di dekat sidratil muntah itulah sorga Allah subhanahu wa ta'ala lah rasul sampai di situ kemudian berdialog dengan Allah tapi rasul tidak melihat wajah Allah Allah itu punya tabir dalam riwayat tabirnya cahaya dalam riwayat tabirnya api dibalik tabir itulah Allah berdialog dengan rasul dari sinilah ada syariat yang disebut dengan solan lima puluh waktu tadi kemudian Nabi Musa berjumpa Nabi Musa kata Nabi Musa tawar lagi akhirnya kurangi lima jadi empat lima turun lagi kata Nabi Musa naik lagi kurangi lima jadi tiga puluh dua lima dua puluh lima sepuluh sampai kelima kata Nabi Musa naik lagi umatmu tak sanggup sudah lima loh ya kata Nabi Musa naik lagi minta keringanan umatmu nggak sanggup Masya Allah seandainya rasul naik enak 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 solat kan kurangi 555 kalau tinggal lima naik kurangi habislah bukan dua dua kurangnya 555 tapi rasul mengatakan fastah yaitu robbi aku dah malu kata rasul enggak apa apa 5 saja aku dah malu diwajibkan solat timah waktu kepada rasul dan kepada umat pembahasan ini kalau mau diambil hikmah dan pelajaran banyak banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah isram isram mi'raj nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mudah-mudahan yang penting pentingnya sudah saya sampaikan kita tutup dengan doa kafir kakafatul majlis subhanak labi hamdika ashahat wa'ala ilaha ilaha enta astaghfiruka wa'ati selamat selamat Terima kasih.